Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku basyukur Memuliakan namamu Alam Bapak, putra roh kudus Terima kasih Alam Bapak, putra roh kudus Terima kasih Baik anak-anak Kita akan membuka ibadah kita dengan kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas penyertaanmu Dari malam yang gelap Melayani hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Baik anak-anak Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan Ya kita semua pasti senang menjadi anak Tuhan ya Baik kita akan memujikan nama Tuhan Dengan kita mengangkat pujian Dengan kita mengangkat pujian Happy Yaya Happy Yaya Happy Yaya Happy Yaya Happy Yaya Saya senang menjadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam 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 Kita semua senang menjadi anak Tuhan Nah sekarang mari siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan Kita akan mengangkat pujian firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat Yesus tolong padaku Kita akan lagi sekali Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Baik kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan Saya persilahkan kepada Mr. Agus Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak SD Emanuel dari kelas 1 sampai kelas 6 Juga selamat pagi buat Miss dan Mister yang ada di mana saja Ya baik yang ada di sekolah maupun ada di rumah Semoga di hari ini kita semuanya boleh berada dalam keadaan yang sehat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan buat kita semuanya sebagai bekal buat kita untuk bagaimana kita menjalani hidup-hidup kita di dalam dunia ini Namun sebelumnya kita berdoa dulu Meminta belas kasihan Tuhan Supaya Tuhan memimpin dan menyertai serta memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini Semua kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk segala waktu yang Tuhan boleh berikan buat kami Anak-anakmu juga Miss dan Mister juga orang tua kami ya Tuhan Sehingga kami boleh melewati satu hari dalam sepanjang malam kami Hingga pada hari ini ya Tuhan kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati begitu besar cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Pagi ini ya Tuhan mengawali seluruh kegiatan kami hari ini Kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami Memberkati kami dengan firman Tuhan Membawa hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Hari ini Mister Agus akan membawakan cerita firman Tuhan buat kita semuanya Namun kalian lihat Mister Agus membawa apa ya kan Mister Agus tunjukkan kepada kalian semuanya Ini Mister Agus punya pot ya Di pot ini ada tanaman Siapa bisa tebak ini tanaman apa Ini adalah tanaman lidah buaya Betul ya Tanaman lidah buaya ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita Mister tidak akan menceritakan tentang manfaat lidah buaya Tapi Mister akan menjelaskan bagaimana lidah buaya ini Itu satu tanaman Ya satu tunas ini ternyata dia banyak sekali mengeluarkan pelepah-pelepahnya Nah Mister Agus akan lakukan terhadap pelepah yang ada Mister bawa Misal kata ya Mister Agus akan lakukan perlakuan terhadap pelepah dari lidah buaya yang ada Ini lihat ya Kalian lihat Mister Agus akan potong Nah Aduh Nah Ternyata Pelepah dari lidah buaya sudah terlepas dari induknya Sekarang Mister mau tanya Pelepah yang ada di tangan sebelah kanan Mister Agus Apakah dia akan tetap segar Atau dia akan lama kelamaan akan mati Ya betul Pelepah dari lidah buaya yang Mister lepas dari induknya Itu lama kelamaan dia akan mati Ya pertama mungkin dia akan mengering Lalu dia akan lama kelamaan dia akan mati Lalu bagaimana supaya pelepah ini tetap bisa tumbuh segar Lalu menghasilkan pelepah yang gemuk Yang nanti dapat digunakan untuk kesehatan kita Bagaimana caranya Ya betul Caranya dia harus mendekat dan tidak boleh melepaskan Dari induk Induknya Dia tidak boleh melepaskan dari induknya Nah Sekarang Mister Agus akan lepas ini Kita akan membaca bagian firman Tuhan Berkaitan dengan bagaimana Seharusnya kehidupan kita Supaya kita tetap bisa menghasilkan yang bagus Untuk kehidupan kita Kita akan membaca di dalam Yohanes Yohanes 15 Yohanes 15 Yohanes 15 Itu ada di dalam perjanjian baru Yohanes 15 Mister akan fokus kepada ayat yang Ke Sebentar ini ya Yang kelima Mister Agus akan mulai dari yang ayat kelima Mister Agus bacakan buat kita semuanya Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ayat 6 Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang Keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Anak-anak SD Emanuel Dimanapun kalian berada Mister harap kalian Menjadi anak-anak yang terus memperhatikan Bagaimana ketika firman Tuhan disampaikan buat kalian semuanya Buat kita semuanya Bukan hanya buat anak-anak Tapi juga buat guru-guru Buat orang tua Karena firman Tuhan memberikan petunjuk buat kita semuanya Bagaimana kita bisa hidup Tadi Mister sudah kasih contoh Bagaimana lidah buaya Ranting lidah buaya Pelepah lidah buaya itu Kalau dia lepas dari induknya Dia akan lama-kelamaan akan mati Yang kita dengar hari ini adalah cerita tentang pokok anggur Ranting pokok anggur itu Kalau dilepas dari Ang pohon anggur itu Dia akan mati Kenapa dia bisa mati? Karena dia tidak mendapatkan sumber makanan yang cukup Untuk dia bisa bertumbuh Karena dia tidak mendapatkan vitamin yang cukup Untuk bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu yang bagus Untuk dirinya Anak-anak semuanya Perhatikan dan dengarkan Sebagai anak Tuhan Harusnya kita dekat Jangan lepas daripada Tuhan Dekat-dekatlah Dekat-dekatlah kepada Tuhan Jangan pergi jauh Karena ketika kamu pergi jauh Karena ketika kamu pergi jauh Kamu akan segera digoda Diganggu oleh si jahat, si iblis Sehingga hidupmu nanti lama-kelamaan akan kering Dan akan mati Kamu bisa hidup Tapi kamu hidup tanpa gairah apapun Tanpa semangat apapun Kenapa? Karena kamu tidak mendekat kepada firman Tuhan Karena kamu tidak mendekat kepada sang sumber itu Dekat-dekatlah kepada Tuhan Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan Rajin-rajinlah mendekat dan mencari apa yang Tuhan kehendaki Bagaimana caranya? Di sekolah kita SD Emanuel sering disampaikan buat kita semuanya Bagaimana kita bisa bertumbuh Sebelum pembelajaran dimulai Kita sudah literasi Diajar anak-anak untuk bagaimana dekat Kepada sang pemberi hidup Kepada siapa kalian harus mencari Diajarkan Diberitahukan Hari Minggu Kalian dikasih kesempatan untuk pergi ke gereja Diajar Untuk bagaimana Kalian bisa bertumbuh menjadi anak-anak Yang memuliakan Tuhan Bertumbuh menjadi anak-anak yang berguna di hadapan Tuhan Sehingga hidupmu tidak menjadi hidup yang kering Hidupmu tidak menjadi hidup yang layu Yang lama-kelamaan akan mati Anak-anak semuanya Semuanya yang ada di rumah Tentu untuk mendekat Tentu untuk nempel terus Membutuhkan kekuatan Ingat Kekuatan itu bukan dari saya Kekuatan itu bukan dari kekuatan kita sendiri Karena Waktu saya mendekat Ingat Iblis tidak suka ketika umat Tuhan mendekat kepadanya Karena itu minta pertolongan Tuhan Tuhan tolong saya Untuk bisa setiap hari Setiap detik Mendekat kepadamu Karena saya tahu Iblis punya rencana yang sangat jahat Untuk membawa saya Menarik saya keluar Dari Kendak Tuhan Rajin mencari Tuhan Rajin mencari kendak Tuhan Berdoa setiap saat Karena keterbatasan Dan kekurangan kita Sangat Membuat kita Jatuh ke dalam Dosa Anak-anak semuanya Hari ini kita sudah belajar Bagaimana Sebagai anak Tuhan Supaya bisa bertumbuh dengan baik Supaya bisa berbuah dengan baik Supaya bisa menghasilkan dengan baik Caranya adalah Dekat Kepada sang pemilik hidup Dekat kepada Tuhan Tapi ingat Ketika kita bisa mendekat Itu bukan karena saya kuat Ketika saya bisa mendekat kepada Tuhan Bukan karena saya mampu Ketika saya bisa mendekat kepada Tuhan Karena saya layak Bukan Itu karena Belas kasihan Tuhan Yang Tuhan Anugerahkan kepada kita Sehingga kita bisa mendekat Kepadanya Bersyukurlah kepada Tuhan Karena Tuhan masih memberikan kepada kita Dorongan untuk bisa mendekat Kepadanya Bisa mendekat kepada Tuhan Sehingga kita tidak menjadi Anak-anak Tuhan Yang terhilang Dari kehendak dan rencana Tuhan Sekarang Kita lipat tangan Kita berdoa Mengakhiri Renungan Hari ini Lipat tangan semuanya Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang boleh kami dengar Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami Supaya kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang tidak Mau lepas Dari kehendak Tuhan Mau dekat Kepada Tuhan Tuhan tolong kami Karena kami Menyadari Kami tidak mempunyai Kekuatan apapun Untuk bisa mendekat Kepada Tuhan Karena kami menyadari juga Iblis Begitu gencar dan giat Untuk membawa kami Menjauh kepada Tuhan Terima kasih Atas anugerah Tuhan Yang boleh memampukan kami Untuk mendekat Kepadamu Selanjutnya Bapak Kami akan melakukan Aktivitas kami selanjutnya Tuhan menyertai Dan melindungi kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sampai ketemu lagi Tetap semangat Dan rajin belajar Dan ingat Jangan jauh-jauh Dari kehendak Tuhan Sampai jumpa Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh